Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat merdeka marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha kuasa yang telah memberi kita nikmat kesehatan hingga pada hari ini saya dapat berdiri di sini untuk menyampaikan seulas kata dengan tema semangat belajar di tengah pandemi COVID-19 saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air saat ini kita sedang melalui krisis COVID-19 krisis yang memakan begitu banyak nyawa yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia tetapi dari krisis ini kita mendapatkan banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat kondisi krisis dan setelahnya pun untuk pertama kalinya guru-guru melakukan pembelajaran lewat online menggunakan alat-alat baru dan menyadari bahwa sebenarnya sebenarnya pembelajaran bisa terjadi dimanapun betapa sulitnya tantangan untuk bisa mengajar anak secara efektif dan menimbulkan empati kepada guru-guru yang tadinya mungkin belum ada guru siswa dan orang tua sekarang menyadari bahwa pendidikan itu bukan hanya suatu hal yang bisa dilakukan di sekolah tapi pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari tiga pihak ini Hai dan tanpa ada kolaborasi itu pendidikan yang efektif tidak mungkin bisa terjadi Hai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air kita sebagai pelajar juga belajar mengenai betapa pentingnya kesehatan dan kebersihan Oleh karena itu pada masa pandemi ini kita melakukan banyak cara untuk menghindari penularan COVID-19 ini dengan rajin mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak timbulnya empati timbulnya solidaritas di masyarakat kita pada saat pandemi COVID-19 ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan bukan hanya di masa krisis ini tapi pada saat krisis ini sudah berakhir belajar memang tidak selalu mudah tapi ini saatnya kita berinovasi ini saatnya kita bereksperimentasi inilah saatnya kita mendengarkan hati nurani kita dan belajar dari COVID-19 kita harus tetap semangat belajar agar kita menjadi masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan sekali lagi agar kiranya kita semua tetap bisa mengikuti anjuran pemerintah dalam meraksanakan protokol kesehatan COVID-19 mulailah dari diri sendiri jangan sampai kita menjadi insan yang merugikan orang lain mari kita sama-sama berjuang melawan perang ini tetap semangat dalam belajar dan beraktifitas buatlah kesadaran diri sendiri akan kebersihan dan hal lainnya yang bisa merubah dunia ini menjadi lembukat saya Amalia Santi pelajar dari MA Sultan Sulaiman Salahilab mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh